Dalam mengoptimalikan pelayanan kesehatan bagi ODGC, Rumah Sakit Jiwa HB Sanim Padang sudah lakukan persiapan sebagai langkah antisipasi. Sejumlah tempat tidur dan vasi diras lain yang kini sudah disiapkan oleh petugas. Rumah Sakit Jiwa HB Sanim Padang yang merupakan satu-satunya RSJ di Sumatera Barat tersebut kini mempunyai 268 tempat tidur. Jumlah itu terbagi dalam 4 type, yakni VIP, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Direktur RSJ HB Sanim Aklima mengatakan, sebenarnya gangguan jiwa bisa diobati dan disembuhkan dengan penanganan yang baik. Namun tetap perlu dorongan dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Selama ini banyak orang yang merasa malu dan enggang untuk membawa anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa untuk diobati dan ditangani secara tepat oleh petugas RSJ. Aklima menambahkan, di tahun 2024 mendatang RSJ HB Sanim Padang juga siap untuk menampung caleg yang gagal. Fasilitas yang diberikan pihak rumah sakit ada beberapa tingkatan. Bagi pasien yang mengalami gangguan kejiwaan seperti sering termenung dan emosinya tidak stabil, maka pihak keluarga disarankan untuk berkonsultasi dengan pesekian terdi RSJ HB Sanim Padang. Kami Rimas Gejiwa Profesor HB Sanim Padang siap dengan 268 tempat tidur untuk menambahkan kuota sepertinya belum, tapi untuk pemanfaatan seluruhnya bisa dimanfaatkan. Ya, dari 268 tempat tidur itu ada yang VIP, ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, ada yang kelas 3. Nanti tergantung kepada masyarakat atau caleg itu yang mana yang mau dimanfaatkan. Kalau 2019 sepertinya nggak ada tuh, karena kemungkinan mereka juga sudah siap secara fisik dan mental untuk kalah dan menang untuk pencalakan tersebut. Nah, kita nggak bisa mempredisikan juga ya, karena sekarang ini kan lebih banyak yang mencalankan. Tapi insya Allah kami siap, kami siap untuk menerima kalau misalkan masyarakat membutuhkan bantuan daripada Mas Gejiwa HB Sanim Padang, kalau memang ada daripada calon-calon tersebut yang mengalami gangguan kejiwaan. Tapi kami berharap itu tidak terjadi begitu. Tercatat sejak awal Januari hingga akhir Oktober 2023, RSJ HB Sanim telah menerima dan merawat pasien lebih kurang 2.100 orang. Dari jumlah itu, hampir 70% berjenis kelamin laki-laki. Penyebab utamanya kebanyakan karena permasalahan ekonomi. Dari Padang Sumatera Barat, Arawir Kariwi, Nasional TV melaporkan.